Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas Kali ini kita lanjutkan pelajaran biologi SMA ya Kelas 10 semester 1 Yaitu tentang bab 3 yaitu virus atau virus Lanjut ke pembahasannya Disini ada peta konsep Peta konsep dimana yang akan kita bahas Yang pertama adalah pengertian dari virus Kemudian ciri-ciri virus Ketiga bagian tubuh virus Keempat replikasi virus Dan peranan virus Seperti apa peranannya Oke yang pertama ada pengertian virus Dimana menurut Kitten Kata virus berasal dari bahasa latin yaitu Pirion yang berarti racun Nah tetapi tidak semua virus itu dapat menyebabkan Racun atau merugikannya Nanti akan ada yang virus juga yang menguntungkan Cara ininya mengolahnya seperti apa Kemudian virus ditemukan abad ke-19 Awalnya Louis Pasteur ya Dan Robert Kuz mengisolasi beberapa patogen penyebab penyakit pada manusia dan hewan peliharaan Akan tetapi Nah ketika dilihat nih Setelah diisolasi Contohnya cacar air Nah tapi tidak ditemukan mikroorganisme Mikroorganisme itu bisa bakteri ya Dan sebagai penyebabnya Tetapi penyebabnya itu adalah si virus ini ya Berarti virus ini juga dapat menyebabkan penyakit ya Pada hewan ataupun manusia Kemudian pada tahun 1796 Nah ilmuwan yang bernama Edward Jenner Nah menemukan bahwa cacar air dapat menyerang orang sehat Dia melakukan percobaan dengan mengambil nanas Nah dari penderita cacar kemudian disentuhkan kepada orang sehat Nah beberapa hari ya Kemudian orang tersehat tersebut menderita cacar air Jadi virus ini dapat menular Nah itulah ya pengertian virus itu Yang awalnya dari bahasa latin Yaitu pireon yang berarti racun Nah kita lihat di gambar ini ya Ukuran virus atau virus ini ya Sekitar 0,5 mikrometer bayangkan Jadi 1 mikrometer itu 1 x 10 pangkat min 6 Sangat kecil sekali Nah dibandingkan dengan bakteri yang ini Bakteri ya Nah masih lebih kecil virus Apalagi dengan sel hewan Ya sel hewan ini masih lebih besar Ukurannya 1 x 1000 mikrometer Sedangkan mikro atau virus ini Ukurannya 0, mikrometer Lihat sangat kecil sekali Dapat menginfeksi bakteri Kemudian masuk ke sel hewan atau sel manusia Seperti itu Yang kedua ada ciri-ciri virusnya Menurut Campbell ya Campbell ini seorang ilmuwan biologi Penulis buku juga Nah virus memiliki ciri-ciri Yaitu yang pertama hanya dapat hidup dan memperbanyak diri Di dalam sel hidup organisme lain Jadi harus ada inangnya ya Yang kedua atau B Untuk bereproduksi virus hanya memerlukan asam nukleatnya saja Asam nukleat itu bisa RNA atau DNA Kemudian virus dibentuk oleh sebuah partikel Yang disebut pyrion tadi ya Yang menggandung DNA dan RNA Ya Deoksirebosa nukleat asid atau ribosirebosa nukleat asid Kemudian yang keempat atau D Dapat dikristalkan Tetapi virus tersebut masih Ya memiliki daya patogen Yang menyebabkan penyakit ya patogen itu Apabila diinvestikan ke organisme hidup Kemudian bersifat seluler A itu tidak seluler itu sel ya Jadi tidak memiliki sel Dan tidak memiliki organnya sel Nah inilah ciri-ciri dari virus Kemudian yang ketiga ada bagian tubuh virus Disini ada gambar kita lihat Disini bentuk virus bakteriofag ya Dimana bakteriofag ini Di atas ada yang dinamakan kepala Kemudian di dalam kepala ini ada yang dinamakan DNA Kemudian ada selubung Ada ekor Kemudian ada serabut akar Oke jadi virus tersusun atas asam nukleat Yang ini asam deoksirebosa nukleat asid Atau ribu nukleat asid saja Oke tubuh virus ini seperti bakteriofagnya Terteri atas kepala selubung Nah yang tadi ini ya Nah ini ya Jika dilihat secara kecil oleh mikroskop Yang lebih kecil bentuk virus ini seperti ini Itu bagian tubuh virus Kemudian bentuk dasar virus ini ada beberapa Yang pertama yang A ini ya Yang ini merupakan bentuk helix Dimana contohnya ini adalah Tobacco mosaic virus Yang menyerang ya Menyerang kepada tumbuhan tembakau ya Jadi daun-daunnya itu rusak gitu Kemudian yang B disini ada Bentuk bola atau bulat ya Disini ada contoh virus influenza Yang menyebabkan penyakit flu Ini adalah virus ini Disini ada RNA-nya di dalam virus ini Kemudian yang ke C ya C ini ada bentuk folihedra Folihedra itu seperti ini ya Seperti bola tetapi Ada duri-durinya Contohnya ini adenovirus Adenovirus ini dapat menyebabkan Serangan pada gangguan pernapasan gitu Kemudian yang terakhir Yang ini yang C Yang D maksudnya Yang D ini adalah bentuk kompleks Atau bakteriofag Nah contohnya yang ini Yang tadi ya Ada DNA disini Ada ekor kemudian kepala Kemudian serabut akar Seperti itu Nah inilah bentuk dasar dari virus Seperti ini Kemudian kita lanjut ke replikasi virus Atau reproduksi Bagaimanakah si virus ini Memperbanyak diri Oke Disini ada yang pertama Ya ada cara yang pertama Yaitu menggunakan siklus litik Atau lisis ya Nah menurut Campbell Siklus litik atau lisis ini Merupakan siklus reproduksi pada virus Yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang Nah ingat ya Kalau litik atau lisis ini Si sel inangnya mati Nah pada saat membran ini Sel inang pecah Nah nanti pecah si selnya itu Atau lisis Nah virus-virus baru terbentuk di dalam sel inang Akan keluar dan siap untuk menginfeksi sel inang yang baru Nah siklus ini Ya siklus litik ini Contohnya pada virus bakteriofag Jadi ada virus yang disuntikannya Ya DNA virus ini ke dalam sel E.coli contohnya Kemudian DNA merusak Ya masuk Kemudian E.coli ini mulai mengartikan gen-gen virus Salah satu gen pertama yang diartikan E.coli adalah Gen untuk menghasilkan enzim penghancur DNA sel E.coli Jadi si virus ini dapat menembus Atau memecahkan ding-ding sel dari E.coli Seperti itu Nah itulah siklus litik yang memiliki ciri Ya matinya sel inang karena pecah Seperti itu Kemudian ada yang siklus kedua Yaitu siklus lisogenik Nah siklus ini ya Pada ding-ding sel bakteri Tidak akan pecah atau lisis Nah pada siklus lisogenik ini Materi genetik atau virus Diproduksi di dalam sel bakteri Tanpa menghancurkan enangnya Nah tadi kalau litik atau lisis ini Hancur sel inangnya Tetapi lisogenik ini tidak ya Tanpa menghancurkan sel inangnya Oke kita lanjut saja Kita lihat gambarnya Nah disini ada gambar Yang pertama ini Virus ini menyuntikkan DNA dan RNA-nya Kedalam sel ya Kemudian ini RNA-nya bergabung ya Dengan DNA virus Dengan DNA bakteri ini bergabung Kemudian yang tiga Yang ini Virus mengambil alih fungsi DNA bakteri Sehingga sel bakteri dikontrol oleh DNA virus Kemudian yang keempat Pembentukan virus baru Ini Asalnya masuk ke sini Si DNA-nya Kemudian terbentuklah Ini yang satu Dua Tiga Empat Lima Ini Virus-virus baru Nah siap untuk pecah ya Kemudian yang kelima Yang ini Di mana sel-sel bakteri ini Mengalami lisis Lisis itu pecah nih Pecah Nah kemudian virus terbentuk Dan keluar dari sel Nah jadi keluar si virusnya Karena Dan matilah si sel inang ini Gitu Nah untuk wisogeni Yang pertama Si virus menyuntikkan DNA ke sel Kemudian selnya DNA-nya Dan DNA virus bergabung Ini Nah kemudian langsung ke nomor 6 Kesini Ya nomor 6 ini DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri Kemudian DNA bakteri melakukan pembelahan Nah Jadi ini tuh menjadi dua bagian Ya ini bagian satu Yang bagian ini Kemudian yang ini adalah bagian dua Ya Nah ini Sel inangnya itu tidak mati Kemudian sel inangnya itu malah memperbanyak Ini jadi satu Dua Tiga Empat Nah terbentuklah bakteri Atau sel yang Mengandung DNA virus Seperti itu Nah itulah siklus Perbedaan siklus ya Antara siklus litik dan lisogeni Oke lanjut ke peranan virus Nah disini ada peranan virus yang menguntungkan Apa sih Yang menguntungkannya Virus yang menguntungkan itu dimanfaatkan oleh manusia Di dalam dunia kedokteran Contohnya Pembuatan vaksin Nah seperti sekarang yang sederhana Kalian amati ya Dimana virus corona atau covid-19 ini Sudah ada vaksin Sudah ada vaksinnya Dimana vaksin ini merupakan bahan yang dapat menimbulkan reaksi imun atau kekebalan Jadi tubuh kita akan kebal ya Pada organisme atau virus yang disuntikan vaksin Oke vaksin dapat berupa virus yang dilemahkan atau bagian dari virus tersebut Contohnya vaksin folio ya Vaksinasi ini berfungsi mencegah folio yakni suatu kelainan pada tulang yang dapat menyebabkan kelumpuhan Nah ini yang menguntungkannya Yang menguntungkan Nah sedangkan yang merugikan Nah yang merugikan itu pada Ada yang menyerang manusia ya Contohnya itu disini ada yang virus influenza yang ini Yang menyebabkan kalian flu Kemudian virus Ebola seperti ini ya Untuknya panjang Nah ada juga HIV atau human immune deficiency virus ya Yang menyerang imun kemudian A5N1 ya virus Ebola kemudian flu burung ya Ini kemudian influenza dan lain-lain Ini yang menyerang manusia Nah sekarang yang menyerang hewan contohnya itu ada virus rabies seperti ini ya Virus rabies ini ya disebabkan oleh rabdovirus Rabdovirus ini akan biasanya menyerang pada kucing ya Anjing kemudian monyet Nah hewan yang terjangkit jika menginggit manusia dapat mengeluarkan penyakit rabies Jadi penyakit ini menular ya Contoh lainnya adalah penyakit tetelo pada ayam ya Kemudian Newcastle Disease atau NCD Nah gejalan adalah mencet pada ayam Nah inilah penyebab ya penyebab rabies pada anjing, hewan, kucing, dan monyet gitu Kemudian yang terakhir yang menyerang pada tumbuhan contohnya adalah Tobacco mosaik virus Nah disininya ini virus nih yang panjang-panjang ini virus Jadi si daunnya ini rusak berbintik-bintik seperti ini Tidak sempurna warnanya ya Nah contoh virus menyerang tumbuhan adalah Tungro juga bisa ya Kemudian pada daun tembakau ini ya Yang B Nah ini virus ini Mosaik juga tembakau juga sangat merusak ya Dapat menyebabkan si daunnya itu rusak dan berbolong-bolong gitu Nah contohnya ini ada yang menyebabkan menyerang tanaman padi Kemudian padi ini diserang oleh Yang menyebabkan padi menjadi kerdil Contoh lainnya adalah virus mosaik atau tobacco mosaik virus Yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau Nah inilah ya virus yang menyerang tumbuhan Sangat merugikan Oke terima kasih yang telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat ya Mengenai pembahasan tentang virus ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you